Hai assalamualaikum Hai semua kali ini aku mau bikin bolu kukus dari putih telur nah yang mau tahu gimana cara aku membuatnya dan apa aja bahannya kalian harus tonton videonya sampai selesai untuk bahannya disini sudah aku siapkan 400 gram putih telur suhu ruang 200 gram gula pasir dan 1 sendok TSP langsung aja ini akan aku kocok menggunakan mixer dengan speed maksimal secara bertahap nah ini dikocoknya hingga mengembang putih kental dan berjejak kurang lebih selama 7-8 menit dan setelah kurang lebih 8 menit dikocok dengan speed paling tinggi ini adonannya udah mengembang putih kental dan berjejak langsung aja akan aku matikan mixer lalu akan aku tambahkan 200 gram terigu dan jangan lupa diayak terlebih dahulu supaya tidak ada tepung yang menggumpal lalu aku tambahkan juga 10 gram susu bubuk 20 gram tepung maizena nah ini juga sama harus diayak terlebih dahulu supaya tidak ada tepung yang menggumpal juga lalu aku tambahkan juga 1.4 sendok teh garam dan 1.4 sendok teh vanili bubuk langsung aja ini akan aku mixer kembali dengan speed nomor 1 asal rata aja tapi sebelumnya ini aku aduk-aduk dulu supaya nanti ketika mixernya dinyalakan tepungnya enggak berhamburan kemana-mana nah ini di mixer sebentar asal rata aja dengan speed nomor 1 jadi nge mixernya jangan terlalu lama supaya adonannya enggak amblas atau turun lalu ini akan aku aduk kembali menggunakan spatula supaya adonannya benar-benar tercampur rata nah ini udah cukup langsung aja akan aku tambahkan dengan 90 ml santan dan 65 ml minyak sayur langsung aja ini aku aduk kembali menggunakan spatula secara perlahan dan pastikan tidak ada cairan yang mengendap di bawah supaya nanti hasil bolunya enggak bantat nah ini udah cukup lalu adonan ini akan aku bagi menjadi tiga bagian untuk mangkok yang pertama akan aku pisahkan sekitar satu setengah centong dan untuk mangkok yang kedua akan aku pisahkan sekitar dua centong sayur untuk adonan yang paling banyak akan aku tambahkan satu sendok teh pasta nanas lalu ini akan aku aduk hingga tercampur rata nah untuk warnanya bebas aja sesuai selera tapi disini aku pakai pasta nanas supaya nanti hasilnya berwarna kuning dan untuk adonan yang kedua aku tambahkan seperempat sendok teh pasta pandan nah ini juga sama diaduk hingga tercampur rata dan untuk adonan yang terakhir akan aku biarkan tetap berwarna putih nah disini sudah aku siapkan loyang plastik dengan diameter 22 cm lalu aku olesi seluruh permukaan loyangnya menggunakan minyak tipis-tipis dan langsung aja akan aku tuang seluruh adonan kuning ke dalam loyangnya sebelum adonannya dikukus ini akan aku hentak-hentakan dulu beberapa kali supaya seluruh udara yang terperangkap bisa terbuang ini sebelumnya sudah aku panaskan kukusan jangan lupa tutupnya dilapisi dengan serbet bersih supaya air kukusannya nggak menetes ke adonan dan langsung aja masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam kukusan dan ini dikukus selama 15 menit setelah 15 menit dikukus adonan pertamanya udah set dan langsung aja akan aku tuang adonan kedua yang berwarna putih lalu ini dikukus kembali selama 10 menit setelah 10 menit dikukus adonan kedua yang berwarna putih juga udah set langsung aja akan aku tuang adonan ketiga yang berwarna hijau atau rasa pandan dan ini kembali dikukus selama 15 menit atau sampai bolu kukusnya matang dan setelah 15 menit dikukus atau total sekitar 40 menit dikukus ini bolu kukusnya udah matang langsung aja ini akan aku angkat dan selagi panas akan aku keluarkan dari cetakannya dan ini dia hasilnya cantik banget tapi ini ada sebagian permukaan yang retak mungkin tadi waktu aku mengolesi minyak di loyangnya belum terlalu rata tapi gak apa-apa masih bisa ditoleransi semoga videonya bermanfaat jangan lupa like dan subscribe terimakasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati